Kita beralih ke informasi berikutnya, Bursa Efek Indonesia mencatat di sepanjang tahun 2020 sudah ada 38 surat utang yang diterbitkan oleh 28 perusahaan tercatat. Total jumlah utang yang diterbitkan mencapai 31,21 triliun rupiah. Berdasarkan catatan Bursa Efek Indonesia sudah ada 38 surat utang yang diterbitkan oleh 28 perusahaan tercatat. Baik berupa obligasi maupun sukuk di sepanjang tahun 2020, BI mencatat total nilai surat utang yang sudah diterbitkan emiten-emiten tersebut mencapai 31,21 triliun rupiah. Ada pun total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di Bursa sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 berjumlah 432 emisi yang berasal dari 119 perusahaan tercatat. Nilai nominal outstanding emisi tersebut mencapai 424,81 triliun dan 47,5 juta dolar Amerika. Sementara itu, pada pekan kemarin jumlah surat utang bertambah lagi 4 obligasi berkelanjutan dan 3 sukuk mudoraba yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Total nilai emisi dari 7 surat utang tersebut mencapai 3,8 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel.